Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan klik tombol like kemudian subscribe dan juga bunyikan lonceng sehingga anda akan mendapatkan notifikasi saat saya meng-upload video selanjutnya untuk itu selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai terima kasih oke teman-teman semua kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio kali ini saya akan mereview tentang film seri drama Mandarin terbaru dengan judul Daulu Kontinen yaitu dunia daulu drama Cina tahun 2021 Daulu Kontinen merupakan drama Cina WTV terbaru yang tanyang mulai tanggal 5 Februari 2021 cerita drama ini tayang di WTV Indonesia dengan judul dunia Daulu drama Cina Daulu Kontinen juga ditayangkan di saluran televisi CCTV dan platform web online Viki dan platform web online Viki untuk subtitle Inggris wilayah Amerika drama ini diadaptasi berdasarkan novel berjudul yang sama yaitu Daulu Dalu karya Tang Jia San Xiao Daulu Kontinen dipintangi oleh Xia Xiao, Wu Xuanzi, Gao Taiyu, Liu Meitong, Liu Runan dan sederet artis Tiongkok terkenal lainnya Xian Xiao pernah bermain di drama Mandarin The Wolf dan The Ultimate Sedangkan Wu Xuanzi adalah artis sekaligus penyanyi terkenal dari anggota K-pop VJSN Daulu Kontinen atau Dunia Daulu akan menjadi debutnya bermain drama untuk Liu Runan dan sebelumnya membintangi drama seri Love So Romantic yang juga tayang di WTV detail tentang drama ini yaitu judul Daulu Kontinen atau judul lain bahasa Indonesianya yaitu Dunia Daulu judul cinanya yaitu Daulu Dalu jenre drama, aksi, petualangan, sejarah romantis dan fantasi negara berasal dari Cina sutradara Yang Jun Yu penulis skenario Wang Jun dan novel dari Tang Jia San Xiao produksi New Classic Media Tencent Penguin Pictures channel TV, CCTV, Viki, Tencent Video dan Mini TV jumlah episode sejumlah 40 episode durasi 45 menit masa tayang 5 Februari 2021 jadwal tayang hari Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat sinopsis sinopsis drama Daulu Kontinen Tang San yang diperankan oleh Xian Xiao telah kehilangan ibunya sejak dirinya masih kecil dia tumbuh dengan bergantung kepada ayahnya dia ini mantan anak ajaib dari sekte Tang yang sangat terkenal dia menjadi salah satu dari tujuh setan Shrek Shrek Seven Devil sejak kecil dirinya tumbuh menjadi pria yang cermat dan mempunyai bakat luar biasa saat usianya 6 tahun ia dimasukkan ke Rauding Academy demi mengejar impianya menjadi jiwa petarung kuat di sana ia berada di bawah asuan seorang Grand Master bernama Du Xiao Geng atau yang diperankan oleh Calvin Chen Tang San juga berteman dengan seorang yatim biatu bernama Hu Xiao Wu yang diperankan oleh Hu Xuan Yi Xiao Wu nantinya akan menjadi kekasih dari Tang San dan salah satu dari Shrek Seven Devil di dalam akademi Xiao Wu dan Tang San tumbuh bersamaan menjadi murid terkuat dan terbaik dalam prosesnya mereka berjanji satu sama lain untuk menjaga dan jadi saudara angkat seumur hidup kekuatan mereka terus berkembang hingga mereka akhirnya masuk ke dalam Shrek Academy di sana keduanya bergabung dengan 5 murid berbakat lainnya yang terdiri dari berbagai wilayah ketujuh orang ini akhirnya dikena sebagai sebutan 7 Ebris Shrek atau Shrek Seven Devil nama mereka terus berkembang hingga terkena di seluruh dunia mereka bahkan menarik perhatian dari para tetua bangsawan dan mengundang mereka dengan melanjutkan perguruan pelatihan kultivasi di akademi kerajaan Tian Dao tidak lama setelah mendapat undangan itu mereka akhirnya menyadari kalau diri mereka terjebak dalam intrik kerajaan perbutuhan kekuasaan antara pangeran pertama dan pangeran keempat pada waktu yang bersamaan Tang San juga akhirnya berhasil menemukan rahasia lama yang berkaitan dengan kematian ibunya saat dihadapkan dengan banyak konflik di banyak bidang Tang San akhirnya harus ikut bertarung dia berusaha melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menyelamatkan bangsanya dirinya juga berjuang menjadi roh petarung terhebat di dunia dan sepanjang masa dia berjuang dengan para Shrek Seven Devil di sisi lain ada Daimubai yang diberankan oleh Gautai Yu adalah pangeran kedua dari kerajaan Wangluo dia juga bagian dari tujuh setan serah Su Yuging yang diberankan oleh Liu Meitong adalah pria yang mempunyai kemampuan menyerang yang sangat kuat dan kecepatan tercepat di antara lainnya sedangkan Ding Rongrong yang diberankan oleh Ding Shao Ying adalah putri Yu Fengxi, master klan dari sekte Shibou Liu Li selain mereka berlima ada juga Ao Shika yang diberankan oleh Liu Runan dan Mahong Jun yang diberankan oleh Ao Zizi mereka akan saling menjaga dan berjuang bersama Daftar pemain Daoluo Kontinen pemeran utama antara lain yaitu Xin Xiao atau Xiao Yan sebagai Tang San Finn Han atau Han Hao Lin sebagai Tang San Muda Kemudian Wu Xuan Yi sebagai Gu Hyowu Yuan Ning Lu sebagai Xiao Wu Muda Gautai Yu sebagai Daimubai Liu Meitong sebagai Su Yuging Liu Runan sebagai Ao Shika Ao Zizi sebagai Mahong Jun Ding Shao Ying sebagai Ning Rongrong dan pemeran pendukung lainnya dan pemeran pendukung lainnya antara lain Calvin Chen sebagai Daishi sebagai Grand Master Yu Xiao Kang Zhang Wen sebagai Liu Erlong Gu Xin Ji sebagai Vilanda Zhang Heng Rui sebagai Erming dan masih banyak lagi pemeran pendukung lainnya Demikianlah teman-teman semua sinopsis drama terbaru seri Cina ini Daoluo Kontinen setelah saya sampaikan semoga bermanfaat dan berkenan di hati anda semua dan silahkan anda untuk menontonnya kelanjutan dari film seri yang terbaru ini dan kita ketemu lagi di sinopsis film seri drama Mandarin berikutnya terima kasih 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 terima kasih